Intro Melepas duka dengan pergi ke tanah suci menunaikan ibadah umroh, potret Jennifer Koppen di depan Kaabah mengunggah perhatian banyak warga net. Di tempat yang menjadi pusat ibadah setiap umat muslim di seluruh dunia inilah, Jennifer tampil dengan wajah teduh berbalut busana serba putih. Balutan hijab dan busana muslimah tidak hanya membuat Jennifer tampak lebih cantik, melainkan auranya memancar. Dan yang tak kalah membuat warga net ikut renyu adalah kamari, bocah mengemaskan yang juga kenakan hijab senada dengan ibunya. Potret wajah polos dan mengemaskan kamari dalam balutan hijab membuat warga net tergugah. Iya seneng banget, jadi makin lebih cantik ya. Mudah-mudahan semoga Jennifer itu kan dandan ya, publik figur, makin banyak loh yang ikut. Ada perubahan juga ya, jadi lebih baik juga sih, apalagi dari kepergian suaminya itu kan ya. Keliatannya dia lebih bahagia, bukan berarti bahagianya kayak dia bahagia kepergian Papa Dali ya. Tapi dia kayak bahagia aja kayak buat dirinya sendiri itu gak terpuruk gitu loh. Ya terus dia juga masih inget sama kayak buat ada niatan buat umroh gitu loh, maksudnya dia gak ngelupain sama agama aslinya dia gitu. Kayak masih apa sih kayak berusaha untuk kayak nyari hal-hal yang positif, kayak misalkan umroh biar bisa, mungkin biar bisa nenangin dirinya sendiri juga. Lebih dari sekedar potret perjalanan spiritual yang mengunggah perasaan, Jennifer Kopenpun mengurai pengalaman menggendong Kamari saat melakukan tawaf keliling tujuh kali. Bisa dibayangkan betapa berat perjuangan, tapi Jennifer tidak merasa sama sekali. Dan di sela-sela ibadah umroh, Kamari tiba-tiba menjerit memanggil Dali Wasing dengan sebutan Papa. Bukan hanya sekali, tepat berada di depan kabah pun, bayi mungil itu seolah mencari-cari sosok Dali yang begitu menusuk kabu siapapun yang melihatnya. Benarkah Jennifer pun demikian, berharap bertemu Dali hingga berharap dimimpikan sang suami? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamari ditinggal Dali Wasing di usia teramat kecil. Di usia yang sekecil itu, ketika dirinya membutuhkan sentuhan penuh kasih sayang dari ayah, di saat Kamari seharusnya dibimbing, tapi takdir teramat kejam, pemisahkan anak sekecil itu dari dekapan ayahnya. Dan kepergian Dali pun menyisakan ruang kosong yang begitu dalam bagi Jennifer, yang seolah-olah dipaksa mandiri mengurus Kamari. Dan di tanah suci inilah, Jennifer merasa betul betapa peran Dali begitu penting, ketika Jennifer harus menyiapkan kebutuhan Kamari seorang diri. Kupus, kupus, iya, aku... Tuh ya Allah, anak siapa sih? Ya Allah, kan? Eh, banyak sih persiapan yang aku nyiapin makanan buat Kamari masuk dari pagi biar dia... Nah, kelaparan karena Kamari sekarang udah mulai makanan-makanan dewasa, terus ya persiapan packing-packing baju aja sih secukupnya. Apelah, karena kan biasanya selalu Papa Dali yang gendong Kamari, Papa Dali yang bantu ngurusin. Aku ya udah tinggal bagian masak sama menyiapin susunya Kamari aja, gitu. Dan sekarang harus dipaksa untuk lebih mandiri karena nggak ada Papa Dali. Pasti banyak banget adjustment-nya. Apalagi sekarang mau terbang, biasanya Papa Dali yang gendongin, Papa Dali yang ngurusin. Tidak ada yang benar-benar siap ketika kematian menghampiri. Kematian Dali Washing dalam tragedi kecelakaan pada 18 Juli lalu, membuat Jennifer jatuh hanyut dalam duka. Meski mencoba relakan Dali tenang di sana, tapi hati Jennifer terus merindu sang suami di sisi. Bahkan, sudah dua bulan berlalu, Jennifer masih rapuh. Batinnya masih terguncang, tak kuasa menanggung duka. Ia terkadang tertawa, kadang juga ia mudah menangis. Gambaran kerapuan Jennifer inilah yang digambarkan Ustadz Dari Sulaiman ketika memani Jennifer ke Tanah Suci. Di depan kabah, Ustadz Dari menyaksikan langsung betapa Jennifer berdoa dengan begitu husuk sambil sesekali menitikan air mata. Jennifer kan ibu muda yang sangat rapuh, masih muda banget kan, 22 tahun, 23 tahun. Aku bayangkan lah anakku aja, udah 25 tahun. Jennifer tuh di bawah. Jadi aku udah anggap dia kayak anak sendiri lah, kayak adik sendiri gitu. Perlu kita bimbing kadang-kadang, masih nangis-nangis ketika aku bayang Dali. Kemudian waktu menasih juga galau gitu, sedih gitu. Masih suka, kadang ketawa, kadang nangis. Tiba-tiba gitu orang yang kadang happy kan tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih. Anekan meluruh duka semudah hujan menilap kemarau. Anekan mengubah takdir semudah membalik telapak tangan. Mungkin satu-satunya tempat yang paling diinginkan Jennifer Kopen saat ini, ialah berada di sisi Dali Wasing. Tapi waktu tidak bisa ditawar. Suratan tidak bisa diubah. Dalam kemisteriusan inilah, Jennifer hanya bisa mengeja setiap hikmah dengan kesabaran dan ikhlas. Walau tidak ada yang tahu kapan luka sembuh, kapan kehilangan akan digantikan. Setidaknya Jennifer tidak menyerah. Terlebih membawa niat mulia, membakdalkan umroh Dali Wasing. Iya, sekali pembakdali, pembakdali. Jadi umrohnya ada dua kali nanti, umrohnya buat aku. Pembakdali. Memang spontan aja ya. Jadi waktu aku ngasih tahu, karena aku mau berangkat umroh. Terus dia bilang, Ustadz sebelum Dali meninggal. Dali tuh ngeliatin Ka'bah itu. Dia bilang, aku pengen kesini. Dia bilang, oh ya udah berangkat bareng aku aja. Cuman langsung berangkat tanggal 15. Kemarin tuh mesti tanggal 15. Tapi di pending, jadi tanggal 17 besok Insya Allah. Terus, dia gak nyangka. Dia pikir bakal ngantri kayak Haji kan. Dia niatkan umroh ini buat Dali. Umroh ini buat Dali. Kusur nanti kan badalkan Dali itu umroh. Menangkan hatinya mudah-mudahan. Ini jadi asbah widayah. Dan surprise juga kan kamar ikut kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 21 tahun menebar cinta. Ada cinta bersama kita. Rosa Liodra Mahalini Rizky Fabian Nasa Adrian Khalif Insert 21st Anniversary Rabu 25 September jam 6 sore lewat 45 menit live di TransTV.